selamat menikmati ya hari ini kita akan masak sambal goreng ati kita gunain bumbu instan bambu ini biar cepet dan ini ada bahan-bahannya yaitu kita pakai 250 gram kentang ini sudah digoreng hingga kuning keemasan lalu ini ada ati ayam saya campur dengan ampla 250 gram juga lalu ini ada 50 ml santan kental kami pakai merekara ini bumbu bambunya ya udah saya buka lalu dari instruksi dia minta 165 ml jadi ini ada 115 ml air suhu ruang dan toppingnya kita pakai ada sedikit petai dengan cabai iris cabai rawit iris sekarang kita akan mulai masak kita tuang dulu minyak kita akan masukkan bumbu bambunya beserta dengan petainya ini kita masak kira-kira selama satu menit bumbu bambu dengan petai dan cabai irisnya sebetulnya sebetulnya bumbu bambunya ini udah berminyak ya jadi nggak usah kasih awal minyak lupanya satu sendok makan aja meskipun di awalnya di apa di instruksinya di bilang ini ini tiga sendok makan tiga sendok makan juga cukup kalau nanti terlalu oily kita masukkan hati ayam kita turun sekali setelah kira-kira 4 menit hati ayamnya tadi udah saya rebus kira-kira 5 menit nggak terlalu lama karena takutnya dia jadi terlalu lembek karena kita mau masak lagi disini kan kita tuangin santan kita masak dengan api tepil selama kurang lebih 10 menit sampai airnya asap ya ini setelah 10 menit kuahnya udah asap nah kalau udah minyak seperti ini kita kuangkan sentang ya kita masak lagi kira-kira selama 2 menit masih dengan api kecil ya masak ini semua apinya nggak usah gede-gede kecil aja oke sudah matang sudah betul-betul sudah asap habis airnya sekarang kita pindahkan sambal goreng hati sudah jadi ya mari kita coba ya sebelum makan bapak iya karena mau ikut masuk nih sini yang lagi makan cookie ya kita coba dulu nasinya dulu ya nasi liwetnya ini resepnya ada di video ya nasi liwetnya ya pakai ikan teri pasti kurik enak ini makan nasi sama teri aja sama kerupuk enak nih nggak usah pakai sambal goreng hati saya coba sambal goreng hatinya ini 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 hatinya kita coba hatinya dulu bumbunya mantep banget rasanya manisnya ada hasilnya ada tapi kalau mau lebih tetap pedes lagi tambahin cabe ya biar lebih mungkin lebih mantap tapi karena keluarga kami nggak suka terlalu pedas kita tadi tambahin cabe satu aja jadi apa artinya tadi tuh direbus dulu ya selama lima menit ya biar lembut dan memang rasanya lembut dan bumbu bumbunya itu kalau bagi orang yang males mau ngeracit dari awal pakai bumbu insan aja sekarang jaman jaman teknologi kan bukan nyata jaman teknologi sekarang sekarang jaman jaman serba instan kan jadi kalau males buat dari awal tinggal beli aja nanti linknya belinya dimana kasih di bawah ya recommended banget nih buat variasi masakan dan kalau kangen masakan Hindu kami lanjut makan dulu recommended banget dadah sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih